Hai selamat sore hari ini IHSG ditutup melemah lagi minus 1,7% ditutup di level 6300 7.13 masih di atas 6300 ya ya hitungannya tes area 6300 lah kalau kita geser ke hourly baru keliatan nih nih lagi tes area 6300 dan ada inside bar pattern di hourly nya jadi kalau besok rebound naik ke atas 6320-an 6321 berpeluang rebound berpeluang ya tes area-area 6500an lagi tapi kalau ternyata turun ke bawah 6280-an berarti kemungkinannya tes area support 6200an sih ya gak apa-apa lah sekarang kita lihat aja si hasil explore nya dari AFL Akum agak berkurang ya oke lah gak apa-apa kita lihat dari atas eh ya udah cak-cakan dong yaudah gak apa-apa lah Astra Astra masih di range sideways 6525-6925 ya yang mau beli sih karena tadi gak apa tadi sih sempet naik ya tadi sempet 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 naik ke atas 6800 tapi tutupannya karena kempes lagi di 6700 jadi ya anggaplah ini masih di dalam range sideways 6525-6925 tapi selama sideways masih di atas moving average nih bagus belinya tunggu breakout 6925 aja lah ya nambah barangnya ASA ASA ini masih sama sih strateginya belinya waktu naik ke atas 850 aja jadi sekarang ini ya wide NC atau yang udah punya barang sebelumnya pasang trailing stop aja di bawah 810 boleh di bawah 800 boleh next BBCA BBCA-nya ini sideways ya sideways di range 34225 atasnya 36900 bank rakyat koreksi mungkin mau tes area 4500an dulu kita lihat dulu lah ya belinya ntar tunggu rebound aja sih ini di hourly kalau rebound ya lumayan ini siapa tau naik besok Senin naik ke atas 4750 ya ada peluang rebound tapi lihat Senin dulu aja BTN BTN-nya juga masih di range sideways yang cukup lebar ya nah 1695 2000 2000 dan kalau misalnya buat yang punya barang selama gak turun dan tutup di bawah 1775 hold dulu sih gak apa-apa BJBR-nya ini mirip-mirip selama gak ke bawah 1560 sih di hold dulu gak apa-apa mudah-mudahan balik naik lagi ya ini hourly-nya sih menarik sih BJBR ya nah kayak ginilah jadi kalau misalnya buat yang belum punya besok diliatin nih BJBR-nya boleh bayi break 1650 tapi besok kalau naik ke atas 1650 kalau gak naik biarin gitu BKSL seperti biasa biarin aja BMRI BMRI ini hold dulu gak apa-apa sih yang masih punya barang ya turunnya ini bagus kayak koreksi gitu nah ini tinggal tunggu tunggu membalnya aja lah atau kalau misalnya gampang-gampangan ya buy if break 7450 boleh kalau mau cari harga yang lebih bawa lagi di daripada 7450 ya ini lihat besok ya naik ke atas 7250 mau beli boleh lah tower aduh saya ngarepnya tutupnya di atas 1000 lah kok pasti 1000 tapi gak apa-apa sih ini ada area bekas gap tadi di test dan di respon masih di respon jadi support jadi mau di hold dulu gak apa-apa hanya saja yang mau beli lagi kita lihat dulu ya saya sih ngarepnya ini sidebar ternyata enggak bull biarin dulu aja tunggu membal campina coba kita zoom out saya suka chartnya ini wow bagus ya mau beli kita lihat hourly nya bagus sih mau beli beli aja gak apa-apa cuma ada tapi nya sih volumenya tipis jadi hati-hati CNT besok kalau turun ke bawah 168 kabur dulu ya mudah-mudahan sih pada punya barangnya di bawah 150an kayak gitu ya di average price nya di bawah DL di tengah-tengah ini sekarang sih coba lihat yang lain era aduh eranya turun cuy mendekat ke area 2400an area support di sekitar 2400an ya tunggu membal aja sih mudah-mudahan gak turun ke bawah 2400 ya ESA nah ini ESA nya juga gak berhasil tutup di atas 264 padahal kemarin udah tutup di atas 264 ya ini malah jadi pola pembalikan candle nya iya oke kita lihat hourly oke jadi gini ESA nya buat yang punya barang trailing stop di bawah 250 lah ya ya di bawah close hari ini TOTL masih belum berhasil breakout area 400 biarin dulu Tekim tadi udah diajakin take profit sih ya sabar dulu aja lah belinya lagi kapan ntar aja tunggu siapa tau ini masih sideways di range 11850 13950 nah ini kalau kita lihat weekly nya sih weekly 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 tanggal 22 23 14 bener oke weekly nya sih ini ya lower high lower low dan merespon area area ini area ini area 14 ribuan masih jadi area resistant gitu jadi ntar aja lah belinya lagi ini apa harum kemungkinan ini harumnya sideways di range 3850 4630 coba kita lihat hourly ini kita lihat hari senin 15 menit nah kalau hari senin itu naik ke atas 4180 mau beli gak apa-apa kalau gak naik biarin SCMA biarin dulu aja lah ya gak jadi naik ke atas 2550 gak jadi beli harusnya INKP ini juga tadi udah diajakin take profit jadi kalau kita lihat weekly nya inside bar pattern dan candle weekly hari ini tuh doci siapa tau sideways dulu di range 12300 14300 jadi tadi kalau kita geser ke hourly ini kan turun ke bawah 13675 sinyal sale tuh ya jadi take profit dulu gak apa-apa terus belinya lagi kapan belinya lagi tunggu kalau membal di ini harga garisnya kok gak ada tunggu kalau membal setelah koreksi misalnya nih di deket 12300 atau 12500 membal tuh nah itu beli gak apa-apa atau belinya lagi kalau breakout area sideways yang nantinya dibentuk kalau ternyata ini ngebentuk range sideways pasti nantinya bikin apa namanya jadi suatu pola kalau emang ini nantinya sideways kalau emang ini sideways ya sekarang ini sih 123452 minggu terakhir ini sideways di 12300 14300 khawatirnya lagi ini jadi double top kalau jadi double top kalau turun ke bawah 12300 yaudah jadi double top jadi double top dan itu sinyal sale ini apa NPC 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 volumenya gak gitu banyak hari ini doang banyak coba yang lain INTP kemarin udah diajakin jualan ya ya sabar dulu aja lah belinya lagi nanggung sih ya strateginya mirip-mirip hampir sama kayak si INKP INKP tekim jadi ini kan sideways nih di 14600 15975 tunggu membal gitu mungkin di intraday ya keliatan tunggu rebound gitu beli atau sekalian breakout 15975 belinya akumnya sih nanjak ya trendnya juga masih bagus kalau misalnya averagenya punya barang average bawah gitu di bawah misalnya di bawah 12.000 gitu gak apa-apa sih pasang trailing shop di bawah 14600 gitu tapi kalau misalnya punya barang harganya nanggung nih di area 14.000 gitu ya kabur dulu sih gak apa-apa IPTV biarin dulu ISAT kalau turun ke bawah 15325 ini gak enak ya dan tadi gak jadi naik ke atas 6050 jadinya ya gak jadi beli oke jasa marganya akhirnya koreksi nih kita lihat dulu ya perkiraan area support di sekitar sekitar 4400an lah kita lihat dulu aja lah tunggu membal belinya mana ya tunggu membal belinya ini sih lagi tes area moving average mudah-mudahan sih membal ya dan 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 eh bentar ini tapi akumnya merah tiga hari berturut-turut cuy chartnya tapi menarik atasnya lagi berapa ya oke lah ini boleh lah ini ya intraday oke by if break 4740 area resisten pertama 4990 resisten berikutnya itu di atas itu 5300 lah 5300 itu mana ya nah ya 5300 gak apa-apa gitu ya di smr tulis lah aduh sedikit ini dapet dapet dikit same 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 kalau yang udah jualan gak apa-apa sih ntar aja belinya lagi kalau berhasil naik ke atas 420 aja link oke link candle-nya indecision pasang trailing stop aja di bawah 2950 ya kebetulan sih hari ini masih bertahan di atas 3000 ya bagus sih kalau bertahan di atas 3000 bagus tapi gak ada salahnya pasang trailing stopnya di bawah 2590 gitu wah rotinya naik tapi volumenya tipis ini susah nanti keluar masuknya PNBN ini masih bisa di hold selama gak turun ke bawah 1030 lah ya gitu kalau misalnya mau beli besok lah dilihat naik ke atas 1095 yang belum punya barang boleh beli mark wah kempes kan kalau misalnya masih ada yang punya besok turun ke bawah 1160 kabur aja lah gak apa-apa siapa tau ini bikin rain sideways dulu di 1015 1305 jadi biarin dulu aja kalau bikin rain sideways biarin dulu aja meskipun akumnya juga bagus nah ini kan mumpung akumnya juga bagus kalau memang lagi bikin rain sideways tungguin di area area supportnya misalnya membal dekat area 1000 atau dekat area 1050 baru dibeli mcas mcas ini jelas gak enak kalau udah turun ke bawah 400 batasnya itu kalau turun ke bawah 400 harus keluar mdka biarin dulu aja mncn juga biarin masih sisa wood ini menarik resistennya berapa ya coretan saya kok hilang loh hilang cuy coba 70 itu kita zoom out 700 lah dibulet buletin ya ya 70 aja lah nah kita geser ke hourly ini strateginya sih ini kan ada sideways nih trendnya bullish kalau kita lihat daily kelihatan bullish akumnya juga nanjak bagus kita geser ke hourly untuk strategi tradingnya jadi buy if break 670 cut lossnya dibawah ini aja 630 terus area resistennya 710 pertama yang kedua ini kan sideways nih anggap aja kita cari perkiraan target breakoutnya hitung-hitungan gampang 725 gitu kan itu hitung-hitungan gampang aja gitu ya area resisten di sekitar 710 725 itu ditulis terus apalagi nih mayora aduh mayoranya turun mayoranya turun gak apa-apa lah ya masih di atas 2600 terus nato barin dulu aja lah ya lppf wah ini udah gak enak nih turun ke bawah 1200 pura biarin dulu ini ada apa pfa pfa malah turun ke bawah ini ya gak enak ini juga volumenya tipis jadi hati-hati aja gudang garam mudah-mudahan sih gak turun ke bawah 40.000 gak enak kalau turun ke bawah 40.000 soalnya selama gak di bawah 40.000 sih hold dulu gak apa-apa lpkr wide wide nc dulu lah yang saya not disini adalah ini sih eh bukan lpkr berarti mana ya biarin dulu lah ini saya lupa kemarin sama apa ada bliss divergent disini dan kalau lpkr nya ya bukan sih ini trendnya malah beris kalau kita lihat sejak desember sampai sekarang ya ini lower high lower low swingnya ya beris tunggu bullish aja gampang-gampangan ini kalau misalnya kasih MA ya tunggu di atas di atas garis moving average dulu aja sih kabel i kabel kabel ini sih bagus ya saya cukup suka charge nya sebentar kayak gini kita lihat dari time frame yang gede dulu nah si KBLI ini 1 dia sideways di range yang agak lebar 248 500 gede loh ini 100% kalau dari bawah ke atasnya dari 248 ke 500 itu 100% nah ini sekarang di di tengah-tengah dan udah bertahan di atas moving average moving average nya juga udah mengarah ke atas gitu bagus bagus ini sih bagus saya suka saya cukup suka dengan kondisi chart nya akum nya juga seminggu ini bagus jadi kalau misalnya mau beli gimana beli gak apa-apa atau kita lihat intraday nya ini fractal di nah fractal di 420 by ibrick 420 boleh sih yang mau beli si KBLI IMJS IMJS atau si IMJS yang kemarin bukan ini apa HL biarin MTDL biarin BSDE kita lihat ya oke BSDE turun ke bawah 1200 gak enak sih ini biarin dulu aja lah siapa tau tes area 1100an dulu itu area perkiran area support nya disitu sih 1100an rals nya biarin dulu aja sekalian tunggu big player nya rajin akumulasi juga oke itu tadi ada beberapa ya ada beberapa yang menarik tapi juga volumenya agak tipis jadi diperhatikan kalau misalnya minat sama itu saham misalnya kayak CAMP tadi kampina itu ya oke itu dulu dari saya sampai jumpa di video-video kami berikutnya happy weekend stay safe gak perlu kemana-mana kalau misalnya gak penting banget ya jaga diri jaga kesehatan dan jaga keamanan jaga keamanan oke lah happy weekend bye-bye